Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Sesuai permintaan kalian semua Para sebreaker-sebreaker kesayanganku Kita akan tetap bikin konten yang mengandung manusia kera yang liar nakal brutal Dan membuat semua orang menjadi gempar ya guys Dan untuk kali ini Kita akan merangkum Manua Sissingji Dengan seris Dayuan Hun Atau bahasa Inggrisnya Sissingji The Great Absol Atau bahasa Indonesia nya Jiwa Kera Besar Biar mudah menyebutnya Kita sebut saja Sissingji Jiwa Sun Wukong ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja GAS CUY Dalam series ini Cerita diawali dengan diperlihatkan Api unggun di sebuah pedesaan Seorang nenek yang dituakan disitu Tampak berkata kepada para penduduk disitu Nenek moyang kita Selama turun temurun Mempunyai kebiasaan berburu di pekunungan Mereka berburu dan memancing Hutan telah memelihara kita Dan di dalam hutan tua disini Ada semua jenis monster Melihat bocah-becah disitu tampak terkejut Nenek pun lanjut berkata lagi Haha Jangan takut semuanya Monster itu seperti dewa Mereka akan melindungi kita Maka dari itu Ayo semuanya pelajari cara hidup Berdampingan dengan monster Karena ini adalah kunci Kelangsungan hidup manusia Agar bisa bertahan hidup di jalur monster ini Lalu sang nenek pun mengambil abu disitu Dan menunjukkan bahwa itu adalah abu dari surai monster itu Ia pun lalu memanggil anak-anak yang genap berusia 7 tahun Sang nenek pun langsung meniupkan abu itu Kepada anak-anak yang berumur 7 tahun disitu Karena dengan cara ini Maka monster akan mengenali bau itu Hal itu dimaksudkan Agar saat anak-anak itu berjalan melewati hutan Tidak ada bahaya Salah seorang anak disitu bertanya Nenek penyihir Ada berapa monster di dalam jalan monster itu Sang nenek pun lalu duduk dengan santainya dan berkata Haha tidak terhitung jumlahnya Apa kalian mau terburu-buru Untuk menerobos wilayah mereka semuanya Mendengar perkataan nenek itu Anak-anak pun sangat antusias Dan menyuruh agar sang nenek bercerita lebih banyak lagi Tentang cerita monster di jalur monster Lalu sang nenek pun menyangkupinya Ia pun lalu berkata Haha sampai mana aku bercerita Aku sampai lupa Yaudah lupakan saja Mari kita mulai dari cerita ketika aku masih kecil Dan kini nenek pun mulai bercerita Bahwa ini adalah kisah hampir lebih dari 60 tahun yang lalu Saat itu sang nenek baru berusia 9 tahun Ia saat itu bertemu dengan monster besar yang sangat kuat dan istimewa Bisa dibilang itu adalah genin para monster Monster besar jauh lebih kuat dari jenis monster lain Scene kemudian diperlihatkan monster kelawar Yang tampak ketakutan dengan kedatangan sesuatu Mereka berteriak Ah iblis besar datang sekali dalam 100 tahun Hantu hutan yang mengerikan Monster keran dengan api di tubuhnya Langan yang juga sangat kekar yang mampu merobek batu Dan kini para monster kelawar pun kabur ketakutan Jalur monster akan kacau Ini akan berantakan Ucap mereka lagi Dan terlihat dari semak-semak keluarlah monster nyiplorong Dengan melet yang bertanya-tanya Sebenarnya monster jenis apa yang datang Karena kedatangannya membuat geker seluruh jalur monster Dan terlihatlah dari atas bukit Manusia botak berjengkut kuning yang hampir mirip dengan jenderal barat surga Dengan kalung tengkora Ia disitu ditemani dengan beberapa monster dan berkata Lafayette Bukankah seharusnya kamu mengajariku pelatihan dengan keras Dan ternyata orang itu adalah raja kegelapan jalur monster Dan dia merupakan perwujudan setengah iblis dan setengah Buddha Dan seketika muncullah monster wanita dengan tubuh ke labang Dan langsung menjawab Hei mengapa kau terlalu serius Ia pun lalu mengeliat dan menjulurkan lidahnya sambil berkata lagi Aku bisa menyedot orang seperti itu sampai kering Raja kegelapan pun mengatakan Kalau jangan meremehkannya karena bahkan Raja tikus bermata merah saja dibunuh olehnya Lalu terlihatlah wanita bertaring yang berkata Ayo bantu pendatang baru ini Jika itu nyata Jika dia benar-benar seperti yang dibicarakan Baiklah kalau begitu sangat menyenangkan Dan ternyata itu adalah monster rubah Dan dari bawah lorong hutan yang dalam Terlihatlah kereta yang datang Dan itu adalah kaisar iblis Tengkora Ia pun lalu berkata Aku ingin keluar dari kursi ini Karena aku sangat penasaran dengan orang yang katanya sangat kejam itu Ia pun tiba-tiba memberhentikan keretanya dan memanggil Raja kegelapan Hei alis kuning apa kabar Kau semakin tidak berguna Monster baru itu pasti akan membuatmu berantakan Jika kau tak mau nasibmu seperti itu Kau menyerah sajalah Biar penguasa jalan ini yang mengatasinya Alis kuning pun lalu berkata Apa kau mampu Datang dan dapatkan saja jika kau mau Monster kelabang lalu menyahut Apakah kau ingin bertarung sekarang Oke ayo Sedangkan monster rubah pun berkata Aku akan memakanmu Kaisar Tengkora pun langsung berdiri dan mengangkat tangannya Ia lalu berkata kepada semuanya Hei kalian semuanya Karena semua orang ada disini Mari kita perjelas Alis kuning Kau selama ini selalu menempati bagian terbesar dari pendapatan jalur monster Apakah ini adil Aku di atas kursi ini Ingin mengatakan Peraturan di tempat ini harus dibikin ulang Sambil mengangkat lapaknya di dadanya Alis kuning pun berkata Yang dibutuhkan jalur monster ini adalah menyeimbangkan manfaat semua orang Jika pendatang baru memiliki kemampuan Dia juga harus berbagi sedikit Karena disini semua orang harus berbagi Dan monster kelabang pun disitu berkata Ups kecuali dia bisa memuaskanku Jika tidak Aku akan sulit menerima kedatangannya Kaisar Tengkora pun disitu lalu bertanya tentang asal-usul pendatang baru itu Dan Alis kuning pun menjawab Kalau pendatang baru itu berasal dari gunung Tapi dia sangat istimewa Bahkan teman lama mereka juga sangat tertarik padanya Dan kini terlihatlah api yang datang Dan langsung membakar pohon-pohon yang dilewatinya Api itu keluar dari orang dengan dua tanduk Kedua monster wanita disitu langsung berkata Wow itu paman kerbau Dan ternyata itu adalah sang raja kerbau Yang pun dengan gagahnya berdiri dan berkata Apakah jiwa-jiwa gelap telah berkumpul disini Tidak heran rasanya berkabut sepanjang masa Alis kuning pun langsung menyapa Hei saudaraku raja kerbau Sudah lama tidak bertemu denganmu Kedatangannya raja kerbau itu membuat monster peliharaan Alis kuning pun langsung menggonggong Dan ingin menyerang raja kerbau Alis kuning pun langsung memberikan isyarat Dan berkata bahwa raja kerbau itu datang bukan sebagai musuh mereka Raja kerbau pun disitu berkata Orang ini diselama perjalanannya Telah menghancurkan beberapa suku monster Dia mengancam dan akan menantang semua kepala suku monster Di jalan jalur monster ini Bagaimanapun ini sangat menarik Ini tidak boleh dilewatkan Monster kelabang pun menyahut Hei hei paman kerbau Memang orang ini sangat langka Raja kerbau pun lalu berkata lagi Bayimu dari mana orang ini berasal dan sampai disini Ups aku dengar ia lahir dari batu dan tidak punya ayah dan ibu Dari ketiadaan menjadi sesosok iblis Kaisar Tengkora pun dengan sombongnya menjawab Iblis dari dalam batu ya Biarkan dia merasakan tajamnya pedang sihirku ini Alis kuning pun menyahut Saudara Tengkora Aku khawatir kau takkan punya kesempatan itu Lalu Alis kuning pun berkata lagi Tampaknya seseorang tidak sabar untuk pergi menantangnya Dan benar saja terlihat disitu monster dajjal rawa danau hitam yang bermata satu Sudah bersiap akan menyerang monster kera pendatang baru yang dibicarakan semua orang itu Yang pun berkata Hei monster legenda Kapakku dapat memotong dan membelah gunung Hal itu langsung membuat para monster disitu terkejut Karena monster dajjal yang mengerikan itu sudah langsung turun tangan Untuk segera memakan monster kera itu Dan doar Ledakan itu membuat semua monster di jalur monster jadi cemas Dan terdiam dengan apa yang terjadi Apakah monster dajjal itu dengan cepat menghabisi monster kera pendatang baru Ataukah sebaliknya Dan terlihat ledakan-ledakan itu pun menjalar Membuat monster kera lawar pun kini semua berterbangan ketakutan Monster besar Monster besar teriak mereka Dan doar Terlihat kini monster kera muncul dengan mengangkat monster dajjal Ia pun dengan kencang menyengkeram mulut monster dajjal dan ceder Monster kera pun tanpa rasa belas kasih melemparkan monster dajjal Dengan sangat keras ke tanah Dasar tidak berguna Tidak layak menjadi lawanku Teriak monster kera Ia pun lalu bersalto dan mendarat Monster kera pun lalu mencengkeram mulut dajjal lagi Ia pun dengan kejamnya Menarik mulut dajjal dan Serak Kini kepala monster dajjal pun robek Dan lepas dari mulut bagian bawah dan tubuhnya Dan Monster kera pun dengan bangganya mengangkat kepala monster dajjal Jelas saja hal itu membuat para monster yang mengamati hal itu jadi terkejut Memang brutal sekali monyet itu Betapa lengannya sangat kuat sekali Ucap mereka Dan terlihat Kini monster kera itu pun akan memakan kepala dajjal Karena memang saat ini Ia sudah merasa lapar Tapi tiba-tiba saja Dari rumah yang berada di punggung sang kera Keluarlah seorang remaja Dia bernama Shosu Ia pun langsung berteriak Hei monyet Jangan lupa Kamu orang yang vegetarian Monster kera pun lalu berkata kepada Shosu Kalau ia sangat lapar Dan dia selalu merasa tidak cukup kenyang Dan merasa tak nyaman dengan perut kosongnya Tapi Shosu pun dengan tegas berkata lagi Biarkan aku memberitahumu berkali-kali Monster adalah dewa yang melindungi kita Begitu mereka makan daging mentah Dan minum darah yang segar Mereka akan mulai berubah menjadi roh jahat yang mengerikan Kau akan terus makan Makan lebih banyak Dan kemudian pada akhirnya Kau pasti akan memakanku juga Monster kera Kau adalah dewa yang memberkati aku Tolong jangan makan Monster kera pun berusaha menahan sekuat mungkin Agar tak memakannya Ia pun lalu membuang robekan kepala dajjal Dan ia lalu meletakkan rumah yang ada di punggungnya di tanah Ia lalu segera menyuruh Shosu Untuk segera bersembunyi di dalam rumah Dikarenakan Para monster-monster lain Akan segera menyapa monster kera itu Dan tiba-tiba saja monster kera itu pun berubah Wujud menjadi manusia Ia lalu berkata Sepertinya kali ini sangat menyenangkan Sambutan ini harus kubalas dengan penuh semangat Dan kini terlihat monster Nyi Blorong pun mendekati Wukong Ia disitu berkata Akhirnya aku melihatmu dengan mata kepala sendiri Kera yang dikabarkan lahir dari batu Sedangkan alis kuning mengelurkan tangannya dan berkata Aku Huang Mei Dan teman-teman monster di jalur iblis disini Memanggilku Buddha Tua Huang Mei Aku akan selalu di depan Untuk menyelesaikan perselisian di jalur monster Kawan Kau telah menyebabkan banyak kekacauan Sebenarnya apa tujuanmu Apakah kau ingin mendapatkan pijakan disini Sang kera pun hanya tersenyum dan berkata Lalu Dan alis kuning pun berkata lagi Hal ini diperlukan untuk mematuhi aturan Jika kau ingin berada di tempat ini Kau harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuanku Mendengar hal itu Sang kera pun langsung kesel dan berkata Ikuti aturan ibumu Kenapa kau ingin aku menyetujinya Alis kuning pun langsung mengatakan Kalau itu bukan dia yang menetapkan aturan Tetapi itu adalah aturan dari para monster di jalur monster selama bertahun-tahun Apakah kau ingin menggunakan aturan sendiri Kalahkan dulu kami semua Ucap alis kuning Mendengar tantangan dari alis kuning Sang kera pun langsung mengangkat tangannya dan berkata Bagus Sesuai dengan keinginanku Ayo semuanya Majulah Aku akan mengajar kalian satu persatu Dan sambil meringis Sang kera pun berkata lagi Hari ini sudah kuputuskan Iblis besar apanya Semua disini hanyalah iblis kecil Majulah Akan kusiksa kalian tiga kali lipat Jelas saja Lito membuat sang buddha iblis alis kuning pun marah Ia pun melepaskan monster peliharaannya Agar menyerang sang kera Monster itu pun langsung melompat dan akan menyerang sang kera Eh ada anak lucu yang bisa melompat ternyata Ucap sang kera enteng Dan jelep Sang kera pun langsung memukul ke dalam mulut monster itu Woy air lucu damu lengket dan kental Dan grep Sang kera pun tampak memegang sesuatu di dalam mulut monster itu Dan doak Seketika wukong pun menyerekel monster itu Hal itu membuat lidah monster itu pun tercabut oleh tangan wukong Sang kera pun berkata Kutari lidahmu biar makanmu sedikit Tapi tiba-tiba saja Sang kera pun dikagetkan oleh sesuatu Dan jelep Tak disangka sang kera pun tertusuk dari belakang Yang langsung menembus dadanya Dan ternyata itu adalah monster kelabang Dan sambil melet ia berkata Hei monster ganas yang kuat Biarkan aku membuatmu bahagia di jalur monster ini Scene kemudian beralih flashback memperlihatkan masa lalu Shosu Saat itu hujan meteor di langit Shosu masih teringat jelas Pertama kali pertemuannya dengan sang monster kera Saat itu Shosu merasa sangat ketakutan Karena sesuatu yang tidak disangka-sangkanya terjadi Monster gajah adalah dewa yang selalu dilayani sukunya Tapi tiba-tiba saja Monster gajah itu menyerang sukunya Terlihat saudara-saudara Shosu pun dimakan oleh monster gajah itu Dan kini Shosu pun telah terpepet dan akan dimakan oleh monster gajah Shosu pun berteriak kepada monster gajah Dewa kenapa kalian menyakiti kami Kami telah mengabdi kepada kalian dari generasi ke generasi Akan tetapi monster gajah pun mengatakan Kalau pengorbanan kecil dari para manusia sudah tak bisa memuaskan mereka Karena monster gajah menginginkan daging dan darah yang benar-benar segar Yang pun langsung menjerat Shosu dan bersiap akan melahap Shosu Tapi tiba-tiba saja Shosu terjatuh Dan ternyata ia diselamatkan oleh monster kera raksasa yang telah memotong kepala monster gajah Monster kera pun berkata Kalian sangat berisi Aku sedang tidur di gunung Tapi aku terbangun gara-gara kalian Jelas saja Litu langsung membuat para monster gajah yang lain marah Mereka pun akan mengeroyok sang kera Tapi dengan kekuatan sang kera Dengan cepat monster gajah pun dapat dibabat habis Shosu pun sangat kagum dengan kemampuan sang kera Shosu pun mengatakan Kalau sang kera itu seperti matahari merah Dan kini sang kera pun menekat kepada Shosu Ia pun berkata Hei kau manusia Menyedihkan sekali Hanya kau yang tersisa disini Shosu pun lalu balik bertanya Apakah kau dewa gunung? Kenapa kami tak pernah melihatmu sebelumnya? Sang kera pun langsung tertawa Ia pun lalu merubah dirinya menjadi wujud manusia Dan berkata Tentu saja Aku memiliki banyak kekuatan ajaib Bagaimana makhluk sepertiku mudah kau temukan? Sang kera itu bercerita Kalau sesekali ia melirik kegiatan manusia di bawah gunung Namamu Shosu kan? Ucap sang kera sambil tersenyum Ia pun lalu melompat ke sana kemari Dan mengambil pisang di pohonnya Dan langsung memakannya Setelah makan pisang di situ Sang kera pun berkata Wow lezat Tongkat kuning ini sangat enak Shosu pun lanjut mengatakan kepada Sang kera Kalau itu adalah pisang Sang kera pun lalu mengambilkan beberapa pisang kepada Shosu Dan menyuruhnya untuk juga makan Dan sambil makan dengan lahapnya Sang kera pun berkata Apakah kau memiliki teman manusia yang lain? Dimana mereka? Dan Shosu pun bercerita Kalau ia juga sebenarnya tidak mengerti Karena tiba-tiba saja terjadi serangan dari monster gajah Yang membuat semua orang terbunuh Padahal biasanya monster gajah itu sangat baik Dan hanya memakan korban yang mereka persembahkan Shosu pun di situ sangat sedih dan mengalirkan air mata Ia pun berkata Tak kusangka Tiba-tiba seperti ini Semua orang di desaku pergi meninggalkan dunia ini Sang kera yang melihat Shosu pun tampak kebingungan Dan Shosu pun menangis semakin keras Huu hu 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 Hanya aku satu-satunya yang tersisa Sang kera pun lalu berusaha untuk menenangkan Shosu Hingga akhirnya Sang kera pun berkata kepada Shosu Sungguh lupakan monster dan dewa itu Mulai sekarang kau mengabdilah padaku Aku akan menjadi dewa yang melindungimu Soal temanmu Aku akan menemukannya untukmu Dan kini sang kera pun membuat sebuah rumah Rumah itu adalah untuk tempat tinggal Shosu Dan rumah itu ia letakkan di bungung sang monster kera Agar mereka bisa pergi kemana-mana bersama Shosu pun merasa kalau sang kera telah hidup sendiri Dan terisolasi dari dunia Dan belum pernah berhubungan dengan orang lain Shosu pun bercerita banyak hal kepada sang kera Termasuk tentang aturan jalur monster Dan begitu kera itu tahu Monster kera pun jadi tertarik untuk menantang monster lainnya Dan mereka berdua pun mulai berjalan Dan setelah melewati sebuah jembatan Sang kera pun kini ternyata datang untuk menantang Tiga monster batu besar jahat Ketiga monster batu itu pun tertawa dan meremehkan sang kera Monster itu pun berkata Sekarang kau sudah terlambat untuk menyesal Kau sudah disini Kau harus meninggalkan setidaknya Satu nutrisi lengan untuk kita makan Sang monster kera pun dengan mudahnya menghabisi ketiga monster batu itu Mereka pun terus berjalan Dan sebelum mereka masuk ke dalam jalur monster Mereka berdua akan melewati banyak suku monster Dan mereka pun masuk ke dalam suku monster tikus tanah bermata merah Monster tikus pun kini sudah bersiap untuk mengeroyok sang kera Tapi sekali lagi Dengan mudahnya monster kera pun menghabisi para monster tikus Dan akhirnya sambil memegang kepala monster tikus itu Monster kera pun berteriak Aku lapar Biarkan aku memakanmu Tapi dengan cepat Xiosu langsung berteriak kepada sang kera Hei jika kau memakannya Kau akan menjadi iblis Sang kera pun langsung menyahut Bagaimana mungkin Gigit sedikit saja Dan Xiosu pun memperingatkan lagi Kalau begitu sang kera makan Maka ia tak akan bisa berhenti Xiosu pun berkata lagi Kau adalah monster yang sangat baik Kau menyelamatkan hidupku dan merawatku dengan baik di sepanjang jalan Aku bersedia melayanimu selama sisa hidupku Tapi jika kau menjadi jiwa yang gelap Kita tidak bisa bersama lagi Mengerti? Tolong lepaskan Ayo kita pergi Monster tikus yang tak mau dimakan itu pun jelas saja Sangat mendukung pendapat dari Xiosu Hal itu membuat sang kera sangat kesal Dan doak Seketika ia pun memukul monster itu dengan sangat keras Hingga terlempar sangat jauh Siapa yang suruh bicara? Ucap sang kera Dan ia pun dengan bangga berteriak Ah Aku memang yang terbaik Sedangkan Xiosu pun berkata Aku tahu Aku tahu Jangan khawatir Selama masih ada lebih banyak orang yang mengabdi kepadamu Kau tidak akan lapar Sang kera pun nurut kepada Xiosu Ia pun berjalan lagi Dan kera pun berkata Kalau begitu Aku akan makan tongkat kuning saja Dan melupakan monster itu Xiosu pun menjawab Oke Tapi itu namanya pisang Mereka pun berpetualang bersama di dalam hutan Xiosu berkata Kalau sang kera mempunyai pribadi yang tulus dan riang Dan dia sangat kuat dan hebat Dan jika mereka berdua terus bersama Xiosu akan mencoba untuk benar-benar mengubah sang kera Sin kemudian beralih kembali di masa depan Saat sang kera ditusu oleh monster kelabang Monster kelabang pun sangat puas Dan berniat akan menyedot Sun Wukong Dengan sengatnya itu Xiosu pun jadi panik Tapi sang kera pun terlihat masih tenang saja Melihat benda yang tajam itu Ia pun lalu mematahkan sungut itu Dan krak Wukong pun tanpa ampun langsung menancapkannya Ke mata monster kelabang itu Kelabang itu pun langsung berteriak Kesakitan Dan doak Sang kera pun lanjut memukul monster kelabang Dengan tinju roh raksasa Membuat kelabang pun jatuh tersungkur ke tanah dengan sangat keras Tapi siluman kelabang itu pun belum menyerah Ia pun menusuk tubuh sang kera dengan ekornya lagi Hal itu membuat sang kera pun berkata Cacing ini sangat mengganggu Aku akan menarik mereka semua Dan derut Seketika tubuh kelabang pun langsung dibuat terpisah dari tubuh manusianya oleh Wukong Hal itu membuat siluman kelabang pun mengerang kesakitan dan tak berdaya lagi Jelas saja Litu membuat alis kuning Iblis tengkora dan monster rubah pun dibuat terkejut sekali lagi dengan kekuatan monster kera itu Dan raja kerbau pun disitu berkata Kuat sekali Aku belum pernah melihat monster dengan level seperti ini selama ini Dan monster nyiblorong pun juga sangat ketakutan Sementara Shiosu pun merasa lega karena sang kera tak apa-apa Dan kini nafsu sang kera pun naik lagi Ia pun meringis sambil berkata Ada beberapa lubang di badan Meski menghilang dalam sekejap Hal itu membuatku sangat lapar Sang kera pun langsung mengangkat kepala kelabang Aku sudah tataan lagi Ucapnya Dan tiba-tiba saja sang kera pun menggigit leher siluman itu Shiosu pun langsung berteriak Tidak Sang kera pun dengan cepat melepaskannya lagi Sang kera pun kesal dan berkata Aku tahu Aku tidak akan memakannya Hiya Pergi kau Teriak sang kera sambil melemparkan tubuh siluman kelabang dengan keras Hingga melewati banyak pepohonan dan akhirnya nyangkut dengan keadaan sudah tak berdaya Iblis tengkora pun disitu berkata Dasar monyet Sifatmu sangat buruk sekali Dan kini kaisar tengkora pun melompat dan akan menyerang sang kera Monyet licik dan merepotkan Kau tak pernah berhenti bikin kekacauan Beraninya kau muncul disini Riaknya Dan ia pun langsung menyabatkan pedangnya kepada sang kera Tapi tak disangka Sang kera pun langsung menangkis pedang itu hanya dengan sikunya Sang kera pun lalu mengecek iblis tengkora yang pemarah itu Hei, mungkinkah istrimu kabur dengan monyet? Hal itu membuat iblis tengkora pun semakin marah Ah, marah ya? Ucap sang kera lagi Iblis tengkora pun langsung menyabatkan pedangnya lagi Tapi dengan cepat sang kera pun langsung bersaltoria menghindari sabutan itu Sang kera sambil berkelantungan dengan ekornya Kini ya berkata Tampaknya monster ini agak pantas untuk diajar Hei, siapa namamu? Kaisar tengkora pun langsung memasang kuda-kudanya dan berkata Hei monyet, sebelum kau mati Ingatlah, aku ini adalah kaisar alam barzah Semua makhluk di alam bawah harus bersujud kepada aku Sebelum dan sesudah kematian Dan dengan wajah yang mengerikan Kaisar tengkora pun berkata lagi Sekarang akan kubiarkan kau melihat bahwa aku ini akan membunuhmu Seketika angin pun berempus kencang Angin itu lalu berputar-putar dengan kuat Membuat sang kera dan siosu pun jadi batuk-batuk Dan kini dari pusaran yang membesar itu Kaisar tengkora pun berkata Monyet, kau telah dikelilingi oleh energi mayat seribu tahunku Kau takkan bisa melarikan diri Matilah dengan patuh Ia pun langsung meluncur dengan ribuan pedang bayangannya Wukong pun disitu juga sudah bersiap melawannya Dan ia berkata Siapa takut pada siapa Itu hanya tumbukan tulang mati dengan gas beracun Tapi tiba-tiba saja Sang kera pun dibikin kaget Karena kini tangannya pun berubah menjadi tengkora Dan juga wajahnya pun kini juga berubah Sang kera pun menjadi panik dan berkata Gas dari mayat-mayat ini sangat suram Apakah ini mengikis tubuhku Sedangkan kaisar tengkora pun terlihat senang dan berkata Hei sekarang kau menyadari bahwa kau telah jatuh ke dalam jurang Kau tak akan mampu berjuang Bersiaplah untuk memasuki jalan mayat Tapi tiba-tiba Wukong pun kini terlihat hanya tersenyum dan ia pun berkata Kau harus membuat api yang bagus dan makbar Seketika dari punggung sang kera pun keluar api yang sangat besar Api itu membakar seluruh aura tengkora Dan kini seluruh kumpulan tulang tulang yang dikeluarkan oleh kaisar tengkora pun terbakar oleh api yang dahsyat dari sang kera Hal itu membuat kaisar tengkora pun terkejut karena ia tak menyangka jurus terkuatnya dikalahkan begitu saja Dan kini sang kera pun langsung meluncur seperti selengdor Dan doak Sang kera pun menyundul dengan keras kepala tengkora yang langsung membuat kepala kaisar tengkora pun pecah guys Tapi tiba-tiba saja terlihat sosok hitam yang sangat besar yang mendekat kepada sang kera Oh benda apa itu? Ucap sang kera Dan grep Tiba-tiba saja muncul tangan raksasa yang langsung menangkap tubuh sang kera Dan ternyata itu adalah sang iblis Buddha alis kuning yang telah berubah menjadi wujud raksasa Dan sambil akan meremas tubuh sang kera Alis kuning pun berkata Monyet sombong Apakah kau menganggap jalur monster ini bukan apa-apa? Aku harus berurusan denganmu secara pribadi Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh